Bahagiamu adalah dari dirimu sendiri Dan bahagia itu tidak selalu terletak pada kesenangan-kesenangan Tapi ketika kita merasa aman, kita merasa nyaman Itu kita udah bahagia Jadi hargai hal-hal yang paling kecil di hidup kita Bahwasanya semua hal itu bisa jadi suatu yang besar bagi diri kita Waduh, Tisha ada ya? Mau nanti? Hai sahabat PMI semuanya, jumpa lagi sama saya Dea di Jabri PMI Solo, jagungan penting bareng PMI Nah, untuk sahabat PMI semuanya, kalau lihat video ini jangan di skip ya Apalagi kalau ada iklannya mungkin di video PMI Solo yang lainnya Kalau ada iklannya jangan di skip ads Karena iklan tersebut sangat berarti untuk saudara-saudara kita yang ada di Gria PMI Nah, kali ini, kalau di kemarin itu saya dokternya cewek-cewek Kali ini cowok-cowok Dan ada dokter Adil dan juga dokter Lutwan Ini kemarinnya disini? Mau dadada dulu nggak? Kita akan bahas soal mental Karena ini kayaknya sangat erat dengan kehidupan teenager seperti kita Waduh, teenager seperti kita Pagi Genzi Genzi seperti kita Padahal kita sudah hampir berkepat Saya aja sih Saya percaya kalau nyala semua Oh, otw juga Berarti otw tiga atau empat? Waduh Agak cepat deh Dibagi dua Dibagi dua Oke, oke berarti masih aman lah ya Kita akan bahas soal mental health Semoga mental kita semua aman setelah bahas ini Jadi kita bisa menyampaikan materi dengan benar mungkin ya Dan yang mau saya tanyakan pertama nih dok Sepasti tentang definisi dari sehat itu sendiri apa? Kalau sehat sendiri berdasarkan Kemenkes Nomor 2000 Eh nomor 2000 UU nomor 36 Banyak ya dari Kemenkes Tahun 2009 ya Itu menyebutkan bahwasannya kesehatan itu adalah Keadaan sehat Baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial Yang mana itu memungkinkan setiap orang itu untuk hidup produktif Baik secara sosial maupun ekonomi Seperti itu Oke berarti sehat tadi ada banyak ya Ada spiritual, mental, dan yang lain sebagainya Termasuk ekonomi juga Tapi kalau kita tarik Sehat secara mental itu definisinya seperti apa dok? Nah kalau sehat secara mental ya Lebih spesifiknya ini adalah Keadaan pikiran ini yang ditandai dengan Kesejahteraan emosional Penyesuaian perilaku yang baik Kebebasan relatif dari kecemasan dan Gejala-gejala yang melumpuhkan diri Kemudian kemampuan untuk membangun hubungan yang konstruktif Dan mengatasi tuntutan dan tekanan hidup sehari-hari Itu dari American Psychology Association In English dong? In English Oh iya Mbak nanti takutnya kalau gak dicari ngerti Mendingin Oh iya Jadi pakai Google Translate dulu Sedangkan ada juga mbak Sebetulnya dari perspektif lain Kan banyak ya psikolog-psikolog itu Dari baik abad 20 atau yang sebelumnya gitu Seperti mungkin Sigmund Freud Yang beranggapan bahwasanya Manusia itu aslinya itu adalah Homo homini lupus Atau saling menerkam seperti itu Atau seperti BF Skinner yang beranggapan bahwasanya Ya manusia itu Dia akan dipengaruhi oleh lingkungan Jadi dia gak ada nih Apa namanya basicnya tuh Ya kosong gitu Kemudian ada lagi Yang beranggapan bahwasanya Manusia itu aslinya baik gitu Nah sebelumnya ada juga namanya Al-Ghazali yang beranggapan bahwasanya Bahwasanya manusia itu Aslinya itu suci gitu Jadi Dia punya dual nature Atau apa namanya Dua kemungkinan Bisa baik bisa buruk Yang nanti akan menentukannya adalah Ya manusia itu gitu Jadi ada banyak sekali Teori-teori yang mana itu Nanti juga akan Kembali kepada manusia masing-masing gitu Tergantung kita mengambil dari perspektif yang mana Seperti itu Silahkan tadi dipilih Pilih A B Atau C Tapi kalau saya percaya sih Bahwa manusia itu ada yang baik Ada yang buruk Dan yang baik Tidak selalu baik Dan yang buruk pun Seperti itu juga Oh oke Biasanya yang kurang baik cowok Tapi yang pasti itu Cowok cowok salah-salah Iya benar emang Itu masalah satunya Tapi salah Jadi gak mungkin Berarti maksudnya yang jahat cewek gitu Kalau gak cowok itu baik Tapi terlalu Terlalu baik Jadi disalah-salahin terus Oh gitu ya Oh iya bener sih Mungkin bisa jadi seperti itu ya Ntar silahkan dikoreksi sendiri Tapi kalau kita ngobrol soal Mental health Atau kesehatan mental Itu kan erat kaitannya dengan stress ya Biasanya orang itu nyebutnya Wah baru stress nih Wah baru stress nih Apa dikit Wah stress nih Gitu kan Saya agak tersinggung gitu Kalau apa-apa saya dikatain stress gitu Karena menurut saya Definisi stress itu kan ketawa sendiri Gitu ya kan Ngomong sendiri Tapi perasaan saya gak gitu Ada gak sih Stress itu kan biasanya Terkait dengan hal-hal negatif ya Karena dampaknya biasanya negatif Tapi ada gak stress yang negatif Atau stress yang positif? Stress positif itu ada mbak Contohnya stress positif itu adalah Saat kita berulah raga Kita capek Itu kan kita menstreskan diri sendiri Tapi itu berdampak baik Buat kesehatan kita Kesehatan mental itu juga akan berpengaruh Dari kondisi fisik kita yang bagus Ada juga stress Seandainya katakan kita ujian jelek Lalu kita mendapatkan nilai yang buruk itu Tapi kita termotivasi Untuk menjadi semakin baik Itu adalah stress yang menjadikan diri kita Semakin membaik Lalu Jadi gagal Akhirnya karena gagal itu jadi terpacu Terpacu aja Jadi kita selalu terpacu Terpacu untuk berkembang dari kegagalan yang kita lakukan Oh oke 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 Bukan malah jadi upset tahun gitu ya Dia makin ngedown Makin Aku merasa tidak bermanfaat Terus menyakiti diri sendiri Itu justru tidak baik Malah lebih baik Stressnya itu kita alihkan ke hal-hal yang bermanfaat Kayak kita tekankan diri kita Wah kita gagal Tapi kesempatan ini masih akan ada terus menerus Jadi kita lebih baik mengkoreksi diri kita sendiri Menuju ke arah yang lebih baik Luar biasa sekali Ada bisa kayak Backzone-backzone utang gitu ya Ntar ada backzone Kok Anda ingin memberikan kerjaan teman pada editor ya Atau mau di edit sendiri dok Oke berarti stress itu tetap ada positifnya ya Maksudnya ada yang positif gitu ya Ada juga yang negatif Kebalikan yang tadi berarti Bener Ya itu tadi Kalau stress sedikit langsung galau Merasa tidak berguna Nangis di pojokan Overthinking Terus asam lambung Waduh Oh ada juga itu mbak Namanya psikosomatis Apa tuh Jadi kayak gara-gara stress Sakit lambung gitu kan Jadi sebenarnya gak ada penyebabnya gitu Lebih ke arah ngerasa sakit sih mbak Oh lebih ke arah ngerasa sakit Sebenarnya gak sakit Sebenarnya gak sakit Nah kalau periksa ke dokter semuanya normal Tapi dia selalu ada keluhan kayak pusing Mual Ya semua-sema keluhan bisa muncul Oh gitu Makanya ada konsep ini juga mbak Namanya neuropsychoimmunologi Apalagi itu Jadi antara psikologi Neurologi dan juga immunologi itu Berkaitan Jadi ketika otak ini memiliki rangsangan Dari psikis yang buruk Dia akan Apa namanya Menyebabkan Gelombang-gelombang di otak ini kan Akan mempengaruhi Daripada hormon-hormon gitu kan Nah itu juga akhirnya bisa Berdampak Ke semuanya gitu Jadi psikis ini Penting sekali Sangat penting ya Menjaga kesehatan mental itu Berarti penting ya Makanya cowok-cowok itu Biasanya suka bikin galau Cowok lagi Tapi saya mau tanya mbak Kenapa Yang kebanyakan Orang yang dengan gengguan jiwa Kebanyakan cowok Nah Mungkin cowok Padahal katanya Tadi katanya cowok yang bikin Karena mungkin cowok Menyimpan Iya mungkin menyimpan kali Kita terlalu banyak menyimpan Menyimpan Lalu geda Akhirnya ya begitu ya Oke Kekriya Tapi udah kekriya kan Sudah Cowok sama cewek banyak mana? Banyak cowok Banyak cowok kan Oh iya bener Banyak sekali Dua lembar Kita kan Mengtensi Mengevaluasi Dua lembar Yang cewek cuma satu lembar Oh oke Itu sudah dapat Empiris dibuktikan ya Secara by data tuh udah Gimana cowok Kenapa Kenapa cowok lebih banyak Terlalu banyak Oh iya bener sih Bener sih Bener-bener Panita lebih ekspresi Bener-bener Ya sekali-sekali dong cowok Kalau butuh cerita Cerita aja Jangan dipendam sendirian Jangan dipendam sendirian Kita cowok nih Ada gengsinya Oh gitu Cerita nih kadang malu Merasa kayak Mungkin Mampu Mas aku cowok Ternyata sedih gitu Mungkin ya Kadang kemakan gengsi sih Makan tuh gengsi Makan tuh gengsi Terlalu banyak gengsi Mental anda kena Oke mungkin Kalau misalkan Gak mau cerita Bisa kali nulis blog Atau Ngetik di word Atau di apa gitu Atau bikin Treat gitu Kali Bikin lagu juga bisa Bikin lagu Ternyata Mbaknya jadi duit Jadi duit kok jadi masalah Bisa dua kemungkinan Itulah kenapa cowok tuh banyak yang kena menang karena terlalu menimbang-nimbang resiko Jangan kan Kalau gini Kalau gini Kalau cewek kan Terobos aja gitu Masa lantar gimana ya nanti Ada cowok saya Backupnya tuh Ada backupnya Tapi bisa gak Kalau kita tuh Mengenali diri sendiri Apakah kita tuh baru stres Atau apa gitu Tapi ini bukan self-diagnose ya Mungkin ya Tapi ada gak Cara-cara untuk mengenali bahwa Kayaknya baru stres deh Lebih ke arah Biasanya sih Mbak Kayak kita nih Akan merasa Kayak kehilangan energi Jadinya kayak lemes Terus juga Adanya Bisa juga perubahan nafsu makan Yang itu Yang gak normal ya Bukan karena diet Atau apa Sanekat kan Bisa juga Nafsu makannya berlebih Atau kurang Selanjutnya juga Ada gangguan tidur Bisa kayak Ada beberapa kemungkinan Bisa Sulit untuk memulai tidur Saat tidur Bangun-bangun terus Atau malah Susah untuk bangun Terus Konsentrasi kita tuh juga Berkurang itu juga Bisa jadi salah satu warning juga Mbak Terus kayak kita Selalu merasa worry Kayak tidak tenang Kayak seakan-akan kita Merasa cemas terus Terus juga Kayak Ngerasa Tidak pun gitu Nah ini orang-orang mager nih Harus Hati-hati Tadi waktu menjelaskan itu Saya merasa Seperti ditampar Kanan-kiri Kok Sama satu lagi Mbak Yang harus kita waspadai Sama tanda-tanda dari Gejala-gejala ini tuh Keinginan untuk menyakiti diri sendiri Atau sampai hingga bunuh diri Ini yang harus Segera Ditangani Karena kalau tidak ditangani Akan menimbulkan Yang seperti yang tidak kita inginkan Bisa sampai bunuh diri juga bahkan Jangan sampai Jangan sampai Makanya tuh Kalau Stress dikit tuh Healing Bener ya Bener gak Bener-bener Healingnya Kalau jalan-jalan Tapi gak punya duit Gak jadi healing Nggak apa-apa Healing sebentar pulang-pulang Pusing lagi Aduh Nambah tuh jadi dua Tapi kan sekarang Udah ada yang itu Apa namanya Alat VR tuh Yang buat kita Bisa melihat alam gitu kan Dengan Yaudah hanya di rumah aja gitu Nah itu dok Tapi ternyata Itu tuh ada Efek negatifnya gitu Istilahnya kita ini kan Orang-orang modern Ya berpindah dari Satu pintu Ke pintu lain gitu Kita gak pernah Keluar dari pintu Menuju alam gitu Jadi sebetulnya kan Alam punya Efek Apa ya Menenangkan Sekala macam Yang itu Yang harus memang kita Temui secara langsung gitu Ada pun yang tadi Seperti Dengan VR Sekala macam itu kan Istilahnya kita Membohongi diri kita sendiri Membohongi Psikis kita Secara gak langsung Makanya Ada juga Teori tentang psikologi Bahwasannya Kalau kayak gitu Ya Istilahnya gak Memperbaiki juga Ya sama aja Iya jadi kayak Ya harus Kembali ke alam Gali lubang tutup lubang Gali lubang tutup lubang Benar 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 Kasian banget Dibohongin terus hidupnya Aduh Jangan curhat terus Kayaknya pengalaman terlebih Disini ada Berapa curhatan Ini sebenarnya Bukan podcast edukasi Lebih ke arah curhat Lebih ke arah curhat sih Oke berarti ada banyak cara Untuk mengenali diri sendiri ya Apakah kita sedang Stress atau enggak Ternyata banyak banget Coba Teman-teman mulai Menilai diri sendiri deh Sekarang baru Di posisi yang seperti apa Barangkali Membutuhkan penanganan lebih lanjut Gini mbak Tapi saya ingatkan sekali lagi Buat teman-teman Jangan self-diagnose ya Betul Kalau emang kamu ngerasa Kamu ada gangguan Ataupun masalah Lebih baik Kita konsultasi Jangan kayak Tiba-tiba Kayak cuman ngisi questionnaire online Dan hasilnya Wah aku bipolar nih Terus Sombong ke teman-temannya Wah aku dari Ego Siodar kemarin Hasilnya bipolar nih Aku bipolar Mungkin karena dia ingin Dimengerti oleh temannya Oh oke Attention seeker gitu ya Oke Sering tuh Di aplikasi yang logonya Kan kalau misalnya takut Minum obat ya Kalau misalnya gak ke dokter jiwa Ya ke psikolog kan bisa gitu kan Karena depresi yang ringan itu Bisa diobati dengan Apa namanya Ya apa namanya Konsultasi Konsultasi Kan psikolog gak bisa Ngasih obat Lebih ke arah kita Kalau yang berat baru Perlu Ke dokter jiwa gitu Oke Ya at least ada teman buat cerita lah Nah itu Makanya Jangan terlalu introvert Sekali-sekali lah Cerita Pastikan Kalau cewek mungkin Temannya banyak kali ya Kalau cowok kan gimana Temannya itu Banyak saya Oh banyak Saya sosial butterfly Oh sosial butterfly Oke Oke Saya agak introvert sedikit Jadi kayak Ya circle saya itu-itu aja Terlalu lebar Terlalu lebar Saya tidak kuat Karena dia sosial butterfly Dia bisa Masuk circle mana aja Gitu kan Karena orangnya lebih Adaptif ya Sosial butterfly Oke Tapi kalau Tadi dokter Lutvan Sudah menyampaikan bahwa Terjadinya gangguan Pola makan Ketika stres Berarti Itu sangat berpengaruh dong Antara pola makan Dan juga stres Ya sangat berpengaruh Jadi Asupan makanan Asupan gizi itu Juga banyak berpengaruh Terhadap Kondisi mental kita Jadi misalkan Kita ini kurang makan Ada kan Yang secara banyak kan Karbohidrat ya Kalori Kalau kurang kalori Kita akan lemes Kita akan mudah marah Seperti itu Jadi muti-ritable Nah gitu Terus kalau kurang minum Kita harus selalu terhidrasi Terhidrasi selalu Karena kalau kurang minum Kita akan kurang konsentrasi Karena dehidrasi itu Kita jadi kurang konsentrasi Terus kalau misalnya Kita juga Kurang makan-makanan Yang bergizi Vitamin Vitamin Itu asupan Kesehatan di tubuh kita Asupan keotak Itu kan juga akan turun Makanya itu juga akan Berpengaruh terhadap Sikis kita Terus apalagi ya Asupan protein Protein Asam amino itu berfungsi Dalam Mengatur Mengatur emosi kita Terus Kafein Nah ini yang suka Coffee addict Suka ngopi-ngopi Juga harus hati-hati Kalau kebanyakan kan Ya bisa bikin Kecemasan Suka bikin Jantung berdebar Gak tenang Apalagi menjelang Tidur gitu Kalau mau tidur Jangan ngopi dulu Gitu Kalau mau workout kali ya Boleh ya Itu kan Kalau workout kan Membantu meningkatkan Tapi Sebaiknya juga Dihindari Kalau workoutnya malem Takutnya Malah gak bisa tidur Makin gak bisa tidur Workoutnya Sampai pagi Positif Positifnya Kebanyakan Semua yang berlebihan Itu gak baik Betul sekali Oke Oh berarti Kalau ada orang yang marah gitu Coba diajak makan Nah Kalau dia lapar Makanya kan ada namanya Ini ma Istilah politik Meja makan Nah Benar-benar Apa aja bisa kita selesaikan Meja makan Aduh 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 Contohnya Kalau ada tukang bakso Di bawah Halo 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 Gijang satu Gijang satu Oke 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 Jadi Kita sebagai Mungkin Kalau ada temen yang baru marah Atau baru Apa gitu Coba diajak makan Ayo makan Ngopi 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 Oh iya Jangan ada yang ngopi Kalau malam sih Lebih tepat Kalau siang masih bisa Masih okelah ya Jangan ngopi malam-malam Siapanya temen soalnya Dia tuh Sukanya ngopi sebelum tidur Tapi ya bisa tidur-tidur aja Karena mungkin ngopi paste Oh Bener sih Bener sih Aduh Ampun Kopi Ini jadi stand up Komedia Sebenernya Ilmunya 5% Komedi Menarik Menarik Multitalenta Sekali ya Jadi kan Bisa nyanyi juga kan Coba 12 Balonku Balonku Kenapa balonku Kenapa balonku Kenapa sekali yang nyanyi Kok balonku Ada lima Nanti kita mau kemana-mana Fokus 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 Mental Kalau ini jadi kayak orang Gak sehat nih mental Kita kayak yang kena mental Ngomongin mental Malah kita yang kena mental Oke Kalau tadi saya sudah menyampaikan Butuh tempat untuk bercerita Betul Dan menurut dokter berdua nih Seberapa penting sih peran Orang-orang di sekitar kita Untuk mengatasi mental health Sangat penting sih Mbak Terutama kan kita Makhluk sosial ya Kita membutuhkan Orang lain dan juga Dukungan dari Terutama keluarga Teman Ataupun sahabat Untuk Tempat kita bercerita Seandainya katakan Kita punya masalah Kita pendam sendiri Takutnya ya itu Kayak yang tadi sampaikan Meledak Malah Gak bisa cerita lagi Jadinya Malah lemas Itu yang kayak Gejala-gejala itu Awal tadi Lebih baik kita hindari Dengan kita mencari Tempat curhat Jadi kayak Kehidupan kita Sebagai Makhluk sosial ini Memang sangat penting sekali Tadi kan juga disebutkan Di definisi bahwasannya Sehat secara sosial Itu juga kan perlu gitu Karena ya ikatan sosial Kemudian Hubungan Kita dengan orang lain Kita kan perlu Untuk mendapatkan Istilahnya apa ya Penilaian dari orang lain Baik buruk Baik Mau baik Mau buruk Saya bantu Saya bantu Yang baik Yang buruk Itu juga perlu Karena Kadang kita kan juga perlu Untuk dikoreksi Apa yang perlu di Apa namanya Perbaiki Tapi juga kita juga perlu Untuk dihargai gitu kan Kita gak Istilahnya gak Menafikan lah Ya gak menafikan Bahwasannya kita ini juga perlu Untuk diberikan Apresiasi Betul Terutama orang lain Terutama orang lain kan kita Sekalaupun kita ini Jarang diberikan apresiasi gitu Oh tak Nambahin dikit aja nih Apresiasi yang paling dibutuhkan Itu sebenarnya dari orang tua Mungkin itu ya Bagi anak-anak kan Terutama Gini apalagi zaman sekarang Kan banyak nih Anak yang gak mau Ngobrol sama orang tua Karena ngerasa gak dihargai Sama orang tuanya Betul Betul Oke malah justru Apa namanya Apresiasi itu Diberikan Sama orang-orang terdekat Itu malah sangat berpengaruh ya Daripada sama temen Atau mungkin sama pasangan Atau yang lain gitu Oke Karena sekarang kan Yang cukup Laku Sekarang kan Psikolog anak ya Ini karena Karena mungkin Adanya kemajuan teknologi juga ya Teknologi ini Berimbasnya banyak Iya Ibaratnya nih Orang tua nih Kekasihkan dengan Jajut mereka Terus anak Yaudah gak dapet Gak dapet asuhan yang baik Gak dapet atensi dari orang tua Gak dapet perhatian Gak dapet Apa namanya Kasih sayang Kasih sayang Ada apa nih dok sebenarnya Aman ya Saya aman kok Kayaknya perpanggilan temen aja Mewakili hati Anak-anak yang lain Saya mendengarkan cerita Saya ceritakan kembali Untuk pelajarannya Karena kan guru terbaik adalah Pengalaman Jadi gak apa-apalah ya Diceritakan pengalaman temennya Karena kalau dari pengalaman sendiri kan Sekurang gitu kan Kalau pengalaman sendiri malah justru Grogi buat diceritain Gak pede gitu kan Makanya atas nama temen Atas nama temen Identitas disamarkan Sebut aja mawar Sebut aja mawar gitu Jadi pakai atas nama temen gitu Biar tetap aman ceritanya Tapi ada gak yang bisa Dilakukan sama diri sendiri Untuk mengurangi stres Atau menjaga kesehatan Banyak banget sih Banyak banget sih Buat mur Berapa alaman kira-kira Satu skripsi lah Satu skripsi itu ya 60 mungkin Lumayan ya 60 kata 60 kata Oke Ada gak apa tuh Ya bisa Kayak yang stres positif tadi lah Contohnya salah satunya Kita alihkan ke olahraga Cari sirkel Untuk mengobrol Berdiskusi Terus juga bisa Mencurahkan ke hobi-hobi Contohnya Terus Kita juga Dengan hobi-hobi Itu Kita biasakan diri kita Untuk selalu berpikir positif Dan juga Untuk berjiwa sosial Dari Situ sih mbak Oke Management stress Lebih menimukan sendiri ya Management stressnya gitu ya Management stress juga Diperlukan kayak misalnya kita Lagi marah tuh Kita Harusnya ngapain ya gitu Jadi Jangan sampai ketika kita stress ini Langsung kita ledakan gitu Oke Kemudian lebih kepada menerima gitu Kan biasanya kita itu Bisa berlaku Istilahnya ya marah Kecewa Sedih itu karena Ya perilaku kita Kita gak bisa manage stress itu gitu Nah ada satu kisah nih mbak Boleh ya di Boleh silahkan Jadi dari Sudah saya setting 3 hari Waduh Lama Dari seorang Apa namanya Spiritual Spiritual Ritualisme Di apa namanya Di masa Yang udah cukup lama lah Beliau Berapa tahun tuh mbak Ratusan tahun mbak Jadi beliau tuh Diceritakan bahwasannya Beliau Adalah seorang Tokoh yang besar gitu ya Tapi Beliau tuh gak sungkan untuk kerja di kebun gitu Nah sampai suatu ketika Ketika di kebun itu Ada Pereman gitu Pereman yang biasa malak-malakin gitu kan Nah kemudian Pereman tersebut Mau malakin Kebun yang dijaga oleh beliau ini Kemudian ketika Kita ingin dipalakkan Karena beliau kan tau Ini bukan haknya Orang tersebut Maka beliau menyampaikan gitu Biasanya Tidak boleh gitu Bahkan Engkau memaksa seperti apa pun Ya Tidak akan Pernah aku Berikan kepada kamu gitu kan Sampai akhirnya Pereman itu Apa namanya Emosi gitu kan Menampar Menampar orang tersebut gitu kan Kemudian pergi Karena Ya Dia tetap gak mau ngasih gitu kan Nah ketika pergi Si Pereman ini ada yang Istilah yang ngingetin gitu Eh kamu tau gak siapa dia gitu Kemudian Siapa emang Dia itu adalah Ibrahim bin Adham gitu Oh itu adalah tokoh besar itu ya gitu Ya akhirnya Karena dia merasa Apa namanya Gak enak hati kan Iya Karena kan merasa bersalah Karena wah ini ternyata orang besar gitu Tapi dia Mau jaga di kebun gitu kan Dan saya tadi udah menampar dia gitu Gitu kan Akhirnya Disampai lagi Minta maaf gitu Saya minta maaf Kemudian kata Ibrahim bin Adham Apa Saya sudah memaafkan Bahkan ketika Kamu menampar saya Dan tangan kamu lepas Dari pipi saya itu Udah saya maafkan Jadi kekuatan memaafkan itulah Yang Sebetulnya itu Bahkan Gini Karena dia bilang apa Beliau bilang Bahasanya Ketika kamu menampar saya Itu saya mendapatkan pahala Dan ketika kamu Saya tidak terima Maka kamu mendapatkan dosa Maka jika Aku tidak memaafkan kamu Kamu kan akan dapat dosa Maka ketika Lepas tanganmu itu dari pipiku Kamu sudah kumaafkan Jadi kamu gak akan dapat dosa Jadi disitu kayak Kita memaafkan Bahkan Kita diapain aja Kita menerima Kita memaafkan Nah itu Jadi kayak Nah ini adalah Puncak ketinggian mental Seseorang Ketika dia ini bisa benar-benar Mengatur 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 Stressnya Menerima Bahasanya Orang lain itu Ketika kita ingin diperlakuan demikian Maka kita harus Berlaku demikian Betul Betul Jadi kayak lebih ke Kita dia Manajemen Emosi Manajemen Emosi Jadi biar Begitu ditampar Biasanya Oh itu Zaman Nabi Ya kan Zaman sekarang Itu Bagaimana Ditampar Langsung Apa Lagi 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 Sekarang Mungkin Biar Hubungannya Tetap Harmonis Dengan Teman Bahkan Yang tadinya Membenci Bisa Saling Baik Akhirnya Karena Memaafkan Cinta dan Benci Tipis Setipis Tisu 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 Tiga Lapis Itu Masih Dibagi Tujuh Lagi Tebel Tisunya Oke Itu Tadi Mungkin Kegiatan Kegiatan Positif Dan Hal-hal Yang bisa Dilakukan Kali Untuk Memanajemen Stress Terakhir Pesan Pesan Untuk Remaja Saya Fokuskan Remaja Karena Buat Saya Sendiri Saya Masih Remaja 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 Berapa Puluh Tahun Yang Lalu Salah Remaja Kali Kedua Kali Kedua Rai Sama Yang Sama Sama Indah Nya Pesan Untuk Remaja Kalau Saya Remaja Jombo Jadi Nampaknya Lebih rentan Untuk Terkena Stress Ada Pesan Pesan Buat Remaja Di Luar Sana Biar Gak Gampang Stress Siapa Dulu Mau Sweet Mau Gimana Kalau Dari Sesi Harus Bahagia Betul Jangan Pernah Meletakkan Bahagiamu Kepada Orang Lain Karena Bahagiamu Dari Bahagia Itu Tidak Selalu Terletak Pada Kesenangan Kesenangan Tapi Ketika Kita Merasa Aman Kita Merasa Nyaman Itu Kita Udah Bahagia Jadi Hargai Hal-hal Yang Paling Kecil Di Hidup Kita Bahwanya Semua Hal Itu Bisa Menjadi Suatu Yang Bagi Diri Kita Waduh Tis Mau Nangis Mau Nangis 100 000 Boleh Boleh Kayaknya Itu Bikin Bahagia Oke Berarti Itu Tadi Bahagia Itu Banyak Bentuknya Kadang Bisa Ngumpul Sama Temen Aja Udah Happy Bisa Makan Enak Aja Udah Happy Bisa Makan Sama Keluarga Mungkin Ya Kebahagiaan 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 Tidak Selalu Sama Dengan Orang Lani Nanti Dibikin Part Part Buat TikTok Buat TikTok Itu Kan Quads Hari Tolong Tolong Jangan Takut Viral Quads Quads Hari Ini Jangan Sampai Ntar Pas Viral Pinjam 100 Dulu Agar Selaturahim Tetap Terjaga 100 Dulu Selaturahim Langsung Rusak Seketika Oke Biar gak mudah Stress Itu tadi Kuncinya Harus Bahagia Bahagia Caranya Gimana Ketik Rex Pasti Kirimnya Ke Rumah Masing-masing Atau Gak usah Dikirim Jadi itulah Find your Own Happiness Jadi harus Menemukan Kebahagiaan Diri kalian Sendiri Bagiannya Apa Misal Bahagianya Menjalankan Hobi Silahkan Jalankan Hobinya Gitu Kan Selangnya Situ Positif Gak masalah Oke Gitu Dulu Dok Ini Sebenarnya Podcastnya Seru Banget Nanti Kapan Kapan Saya Undang Lagi Nanti Berarti Ada Ada Dapat Dua Kalau Rame Kalau Rame Kalau Rame Kalau Rame Tapi Ini Nanti Mau Saya Rame Kan Lapor Polisi Gimana Mau Saya Ramekan Podcast Ini Nanti Oke Gitu Dulu Semoga Sukses Untuk Agenda Agenda Kedepannya Ya Dok Setelah Ini Ada Apa Setelah Ini Nggak Maksudnya Setelah Stase Di PMI Sese RSVNS Oke Dekat Situ Doang Lumayan Tapi Kan Solo Kecil Segede Sayang Tahan Tahan Jangan Bullying Nggak Boleh Nggak Boleh 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 Dikajikan pada PPDS Saya Yang ini No comment Tapi Kayaknya Baru-baru Ini Bullying Jadi Kasus Tertinggi Penyebab Mental Health Ya Betul Kayak Dikit-dikit Mental Health Tapi Memang Ya Gimana Sedang Marak-maraknya Apalagi Sekarang Anak Kecil Aja Dari Kecil Terbiasa Nah Benar 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 Kasian Anaknya Masalahnya Mereka Tidak Sadar Membuli Orang Lain Peran Kita Sebagai Orang Yang Lebih Tua Itu Harusnya Memberitahu Saya Bilangnya Lebih Tua Bukan Tua Sepuh Lebih Tua Bukan Tua Lebih Tua Oke Gitu Kasian Anak-anaknya Karena Kalau Misalkan Kita Membiasakan Dengan Bullying Itu Kasian Anak Ya Benar Nanti Kalau Kedepannya Dia Jadi Seorang Bullier Kan Kasian Juga Ya Gitu Oke Jadi Tetap Jaga Kesehatan Mental Anda Dan Juga Mental Teman-teman Anda Oke Terima kasih Dok Sampai jumpa Di Jabri Bermis Selanjutnya Dadah Dadah Tidak 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 Sampai jumpa Tidak Sampai jumpa